Saudara kita yang diberikan Allah sakit atau diberikan ujian-ujian lain-lainnya Semoga dengan sakit itu Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan segera mengangkat penyakitnya Dan terutama di negeri kita ini yang saat ini kita masih belum melepas dari wabah Covid, Corona, maka kita memohon kepada Allah agar segera diangkat wabah ini dari negeri kita Jemaah ini menurutkan Allah, insyaAllah kita akan lanjutkan ke hadis yang ke-10 insyaAllah pada hari ini Dari kitab Riyatul Salihin, karya Abu Zakaria, Yahya, Bin Sharaf, Bin Murri, Bin Hassan, Bin Hussein, Bin Muhammad, Bin Jumu'ah, Adi Mashqi, Asyafi'i Nah, mari kita mendengarkan dulu hadis yang ke-10 Nah, silakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualauwassalamuala obrais �uminoha Muhammadin wa ala abihu wa sahhabihi Allahumma ghar lu na walidina wa istadina wa li jameelah alex Sudain Padma Abdul Rahimahullah Alhadifful Aasyid Wa ya Abdul HureyatThiAlahu Anhu Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Salatul Rajuni Comeitty Tazidu ala salatihi Bibaytihi wa salatihi Tisukihi Bid'an wa yushrina darajatan Wadadika Anna ahadahum Ila tawaddo'a Fa'asana al-udu'a Tumma atal masjidah La yadhaduhu illa salatu La yuridu illa salata Falam yakhtu khutwatan Ila rupi'alahu biha darajatun Wa khutto'anhu biha khafiatun Hatta yadakhul al-masjidah Fa'idha dhafar al-masjidah Kana fi salati Ma kana fi salatu Hiya tahbisu Walmalaiikatu yusalluna Ala ahadikum Ma dama fi majlisihi Alladhi salla pihi Yaqululun Allahumma arhamhu Allahumma firlahu Allahumma tuga'alih Ma lam yu'udhi fihi Ma lam yu'udhi fihi Mutafakun alih Wa hadha lafdu muslim Wa qawruh sallallahu alayhi wa sallam Yadhazuhu Huwa bifahriya'i walha'i Wa bizzahi Ay yukhiduhu Wa yunhiduhu Nah Hadis yang ke-10 Dari Abi Hurairah Berarti Dalam kitab Liatus shollah ini Ini adalah Hadis kedua Yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah Dari sekian hadis Dari yang pertama Dulu kita wahli Dengan Umar ibn al-Khantab Kemudian kemarin Yang sebelum-sebelumnya Kita ketemu dengan Abu Hurairah Dan hari ini yang kedua Hadisnya Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Salat seseorang Nah ini hari ini kita ketemu Salat seseorang Itofah ya Salatnya seseorang Nah ini ketemu Tadi yang kita pelajari itu Jadi as-salatu dan ar-rojulu Digabungkan Salat ur-rojuli Salatnya seseorang Nah itu Yang hari ini Tadi kita belajar bahasa Arab itu Fi jama'atin Secara berjama'ah Tazidu ala sholatihi Fi baytihi Itu lebih Utama lebih baik Daripada Salatnya Salat laki-laki tadi itu ya Di rumahnya Atau Salatnya di Pasarnya Berapa kelebihannya Bid'an wa ishrina darojatan Ishrin itu 20 Bid'un Bid'an Dari kata Bid'un Itu Antara angka 3 Sampai 9 Ada yang menyebutkan 3 sampai 10 Lek bahasa kita itu mungkin Kayak Misalnya ini 20 ya 20-an Gitu lah Nah itu ada An-nya itu loh ya 20-an Sekian gitu loh kan Ya Kan ada 20-an Eh biropah lah Rompuluan Nah itu maksudnya 20 ke atas Begitu ya Namun disini Bid'an Lebih ke angka 3 sampai 9 Atau 3 sampai 10 Berapa lantas Nanti kita bicarakan Yang penting Kita punya gambaran Bid'an wa ishrin itu 23 minimal Sampai 30 maksimal Ya kan 20 Ditambah Minimal 3 Sampai angka 10 Berarti antara 23 sampai 30 Nah Seperti itu ya Daroja Derajat Kita bukan Kali lipat Bukan Tapi derajat Derajat itu Tingkatan Daroja Nanti di bahasa Kita belajar Darrojat Artinya sepeda Nah Jadi Kalau berdoa Nanti keliru Allah Angkatlah Sepeda kami Seperti itu nanti Harus betul Ini Darroja Darroja Tidak ada Shaddahnya Beda Shaddah Beda arti ya Jangan sampai keliru Nah Jadi ada 20 sekian Derajat Dan ini Yang demikian ini Karena Seseorang Di antara mereka itu Ya Memulainya Dengan apa Dengan Berwudu Fa'ahsanal wudu Memulainya Itu Solat jemaah itu Dengan Apa dulu Diawali dengan Berwudu Bukan sekedar Berwudu Tetapi Ahsanal wudu Yakni Atam mawudu Yaitu Menyempurnakan Wudunya Penggunaan airnya Selat-selat Jarinya Semuanya Cicak Upuk-upuk Tidak Semuanya Dengan Penuh hikmat Ya Tidak Pure-pure Kemudian selesai Tidak Dengan hikmat Kita Dalam setiap Ibadah kita Kita lakukan Dengan hikmat Penggunaan airnya Dan juga Menyela-nyela Jari kaki Jari tangan Nah Suma atal masjidah Barulah dia Menuju ke masjid La yan hazuhi la sholat Dan Dia Tidak Berangkat Ke masjid itu Kecuali Untuk Tujuan Sholat Nah La yan hazuhi itu Tidak membuatnya Keluar Atau tidak Apa namanya Keluar dia Dari rumah itu Tidak punya niat apapun Kecuali Satu Saya mau Sholat di masjid Diawali dengan apa tadi Berarti Wuduknya dimana Di rumah Nah Di rumah Intinya di luar masjid Kalau kita sedang kerja Berarti Ketika di tempat kerja kita Starting pointnya disana Ya Tidak harus kemudian Kita harus pulang dulu Rumahnya disini Kerjanya di malang sana Masa mau pulang dulu disini Yaudah Tentu Dari sana Waktu sudah masuk Allahu Akbar Allahu Akbar Hayy ala sholat Hayy ala sholat Ayo segera Sholat Nah itu sudah Itu sudah hening Sudah menata Bahkan kalau bisa Sudah ada alarm Sebelum azan itu Kita sudah bersiap-siap Udu Dan kita niatkan Apa niatnya tadi itu Sholat Di Masjid Bukan niat untuk kajian Ya Ini kita niatnya Untuk kajian tadi Ya Nah Jadi Kita berangkat dari rumah Dengan Putu Niatnya Ke masjid Apa Sholat 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 fardu loh ya Niat kita sholat fardu Niatnya Jadi kalau kita masuk Sholat asr tadi Berangkat dari rumah Maka kesini Saya berniat Sholat Maghrib Disana Dan kalau naik Ada kajian Dan sholat isya Di dalam hatinya Sudah seperti itu Tujuannya bukan Apa niatnya Bukan Untuk ikut Kajian Bukan untuk ikut Belajar bahasa Arab Itu niat yang menyusul Itu tambahan Karena kalau tidak Kita tidak kena Bab ini Ya Bunyi hadisnya jelas ya Ini ya tadi ya Nah Ini yang paling berat Karena sering kita lupa Allah ya Anak kadang di jalan juga Begitu Sudah wuduknya Tapi kesini tujuannya Loh kok niatnya Kajian Keliru Harusnya Sholat Apa itu Saya sholat maghrib Karena tadi saya sholat asrnya di jalan Jadi Saya niat kesini Sholat Sholat maghrib Dan isya Seperti itu Ada pun kajian Itu Bonus Itu Nanti bonus Ada hitungan sendiri Kita sekarang Mengejar ini Mengejar Bid'an Wa'ishri Nadarajah 20 sekian derajat itu Diawali dengan Wuduk Yang sempurna Wuduknya berarti Harus pelang hikmat Kemudian Niat Berangkat ke masjid Mau sholat La yuridu illa sholat Nah ini Lebih jelas lagi Dia tidaklah ke masjid Kecuali Untuk tujuan utama Sholat Falam yakhtu khutwatan Illa rufi'alahu biha darajah Maka Langkahnya Setiap langkahnya Satu langkah Itu pasti Akan Diberikan Kenaikan derajat Satu tingkatan Alayhi Allah Subhanahu wa ta'ala Wahut ta'anhu biha khutia Dan langkah satunya Menghapus Segala dosa Dosa kecil Yang kita miliki Bayangkan Kita jalan lagi saja Sudah Satu kaki Melangkah Itu Dinaikkan derajat kita Satu derajat Satu langkah kaki Hutto'an khutia Kita dihapuskan Dosa-dosa kita Sama ketika Wudu' Air yang kita Isbada Istinsyak Ya Matmatuh Kumur-kumur Dan ini kita buang Itu Dosa kita Jatuh disitu Berguguran Dosa yang kecil Dosa yang kecil Ya Alhamdulillah Falam Kita lanjutkan Wahut ta'anhu biha khutia Hatta yadukhulal masjid Ini berlaku Sampai kita Sampai berada di masjid Jadi langkah kita Tadi Dinaikkan derajat Ya Dinaikkan derajat kita Itu Berapa Satu Dan dihapus Kesalahan kita Kecil ya Nah setiap satu langkah Nah kalau berapa langkah Kan lumayan Itu berlaku Sampai kita Sampai masuk di masjid Ketika sudah masuk masjid Maka Ia berada dalam Keadaan sholat Ya Maka Nathis sholat Haya Tahbisu Ya Meskipun Intinya begini Meskipun Seseorang itu Ketika masuk masjid Kemudian sholat Tahiyatul Masjid Itu ada ya Pahla sholat Kemudian kita Dia menunggu Imam Berdiri Mendirikan Jamaah Kita dihitung Sholat disitu Kita dihitung Sholat Meskipun kita Tidak sholat Tadi tujuannya apa Sholat Tujuannya sholat ya Niatnya itu Kita bangun adalah Niat sholat Berjamaah Di masjid Imam Syafi'i Misalnya Maka Itu harus Dikawal terus Niat ini Bukan Untuk yang Lainnya Nah Jadi Dalam keadaan Apapun kita Duduk kita Ya Zikir kita Atau Diam kita Hatta Diam kita Hatta Mungkin Kita perlu Bincang dengan Teman Eh Saya perlu Menyamakan sesuatu Misalnya Mau bicara-bicara Itu tidak apa-apa Itu tetap Dihitung sholat Nah Itu tetap Dihitung sholat Selama itu Tidak ada Kemaksiatan Disitu Selama tidak ada Kemaksiatan Pokoknya Dia Menahan diri Di masjid Tertahan oleh sholat Sampai imam Mendirikan Dan Selain itu Dan para malaikat Bukan malaikat Di sini Malaikat Itu jama Malaikat Itu jama Jama Dari malak Malak Kalau kita Ya malaikat Malaikat Satu Berarti kalau banyak Malaikat Malaikat Padahal malaikat Itu sudah banyak Jadi Malaikat Yusolluna Ala Hidikum Mendoakan Sallayu Salli Itu artinya Juga Mendoakan Para malaikat Mendoakan Seorang Di antara Kalian Selama dia Berada Di tempat Dia Sholat Tadi Itu Ya Para malaikat Berkata Atau berdoa Kepada Allah Allahum Marham Ya Allah Rahmat Ilah Iya Allahum Magfirlahu Ya Allah Ampunilah Iya Allahum Matub Alayhi Ya Allah Terimalah Taubatnya Malam Yukzi Fihi Selama Iya Tidak Memberikan Gangguan Kepada Orang-orang Di sekitarnya Tidak Mendolimi Orang-orang Di sekitarnya Ya Misalnya Membuat Gaduh Sebelahnya Terganggu Nah itu Masuk Kategori ini Cekikian Kewan ter Wak-wak-wak-wak Misalnya Kemudian Terganggu Sebelahnya Ketika Berzikir Atau ketika Membaca buku Nah itu Yukzi Itu mengganggu Nah maka Ini tidak berlaku lagi Kalau sudah sampai disitu Maka Hendaknya kita berhati-hati Kalau ingin mendapatkan Keutamaan ini Hendaknya kita Menjaga diri Tidak Melakukan Kegiatan Yang dapat Menyakiti orang lain Atau Mendolimi orang lain Malam Malam yuhdis Dan Selama ia tidak Berhadas Nah Berhadas Bukan kena najis Selama dia Tidak berhadas Nah Antara hadas kecil Atau hadas besar Kok sampai hadas besar Gimana ini Mungkin Ya mungkin Keturun Ketiduran Nah itu ya Oh bisa saja Itu bisa ya Di masjid Subhanallah Hadis Mutafakun Ali Ya Jadi Seperti itu Kita lanjutkan dulu Nah Assalamualaikum Kuma kala Asyari Rahimahullah Annahu Ila solat Insahu Birmasjidi Ma'al-jamaati Kanad Hadis Solatul Afdal Minas Solatul Fibaytihi Au Fisubihi Saba'an Wa Ishtina Maratan Lianna Solatul Ma'al-jamaati Kiyahun Bina Aujaballahu Min Solatul Jama'ati Nya Masjid Fa'indal Kowla Al-rajihah Min Akwali Ahli Al-ilmi Anna Solatul Jara'ati Fartu Ainin Wa Annahu Yazibu Al-insani An Solia Ma'al-jara'ati Bilmasjidi Di Ahaditha Di Ahaditha Waladath Idarika Walima Asyara Ileyhillahu Surahana Wata'ala Fi Kitabihi Haythu Kola Wa Ila Kunta Fihim Fa'akumta Lahum Solata Fartakum Ta'ifatun Minhum Ma'at Fa'aujab Allahu Al-jama'ata Fi Halil Khawfi Fa'ina Aujab Ha Fi Halil Khawfi Fa'fi Halil Amni Min Ba'at'ah Halil Ba'at'ah Halil Ba'at'ah Halil Mel Ba'at'ah Masya Allah Lancar sekali diberikan oleh Allah Membacanya Ketika seorang itu melakukan sholat di masjid Secara bersama Maka ini lebih utama Daripada dia sholat di rumahnya Atau di pasar Berarti ini menunjukkan Boleh tidak sholat di rumah dan di pasar Boleh ya Boleh Boleh sholat di rumah Atau di pasar Meskipun di dalam pasar ini Maksudnya bukan di pasarnya Lebih tepatnya bukan di pasarnya Ada masjid di pasar Di pasar itu dimana tempat sholatnya Mushollah Mungkin ada kan mushollah tersendiri ya Kalau Maksud di tempat jualannya ya kan Tidak tepat sekali Kalau di tempat lapaknya ya Tentu ada mushollanya Saya ingat saya pasar itu selalu ada mushollanya ya Insya Allah ada mushollah Apalagi sekarang ya Apalagi di Indonesia Yang mayoritas agama Islam Insya Allah Nah Jadi disini adalah Terkait dengan sholat Di rumah dan di pasar itu Boleh Nah Boleh Namun Pahalanya tentu lebih Lebih besar Dikatakan oleh Syekh Salih al-Saymin Rahimahullah Bahkan Lebih bagus Di masjid secara berjamaah Itu 27 Jadi Sekarang ini masuk ke angkanya disebutkan Lebih ke arah 27 Bukan 23 25 29 Bukan tetapi di angka 27 Meskipun ada yang menyebutkan di angka 25 25 derajat Nah Syekh Salih al-Saymin mengikuti yang 27 Alakulihal antara 25 dan 27 Itu Derajatnya lebih tinggi daripada sholat di Di rumah dan di Pasar Nah Kemudian Beliau mengomentari Rahimahullah ta'ala An-Solat al-Jama'ah Fardu'ain Nah Tadi dikatakan boleh Sekarang kok dikatakan Fardu'ain Sholat jama'ah di masjid Ini gimana ketemunya ini Wa'annahu yajihwalal insan An yusallia ma'al jama'ah Fil mahadith Fil masjid Nah Hendaknya orang itu Setiap muslim Melazimkan Sholat jama'ah di masjid Sholat jama'ahnya dimana? Di masjid Muslim Kita bicara muslim Menurut Syekh Penulis Disini dikatakan wajib Dengan beliau Menggunakan Pendalilan Bahwa Ada firman Allah Disebutkan Ini bercerita tentang Sholat khauf Dalam keadaan Perang Gentik Mereka Sholat berjama'ah Lihat terus kita Aman Sentosa Jaya Sejahtera Terus cari alasan Ikukan Sunnah Jadi seperti itu Jama'ah Tidak wajib Ini Kondisi perang Mereka harus Sholat berjama'ah Caranya memang Sampai menggugurkan Beberapa Hal yang wajib Disitu ya Nah Beberapa yang Kewajiban Sholat normal itu Dihapuskan Seperti mengikuti Iman secara penuh Kan tidak dilakukan Sholat khauf Itu imamnya satu Nanti di barisan Di belakang ada Anggap saja dua barisan ya Barisan yang pertama Ikut Satu rokaat Ya Satu rokaat Kemudian Ketika sudah masuk Rokat kedua Mereka menyelesaikan Mereka menyelesaikan Sampai Salam Setelah salam Masuk Pasukan yang berikutnya Ikut imam Baru mulai ke rokaat yang kedua Yang penting dapat imam Sampai harus mengorbankan Seperti itu Al-Kulihal disini Dalam keadaan Segenting itu Dalam kondisi perang Karena memang Orang-orang kafir Menghendaki Kaum muslim itu Lalai dari senjatanya Mereka akan mencari Celah Kapan mereka sholat Ternyata Kita diberikan syariat Sholat Sholat khauf ini Jamaah Sholat khauf Berjamaah Tidak sendiri-sendiri Kita temukan sekarang ini Alhamdulillah Di negara kita Kita punya tentara Sudah Banyak yang mengenal sunnah Sehingga mereka pun melakukan Sholat ini Alhamdulillah Nikmat besar itu Nikmat besar itu Ya Semoga mereka diberikan Syahid Jika mereka Membelah negara kita Dengan nama Allah Amin Kemudian Kemudian Ikhwati Di sini Yang diserukan Untuk ke masjid ini Siapa Muslim atau muslimah Muslim Muslim Berarti laki-laki Berarti laki-laki Ada Sabda Rasulullah Yang mengatakan Sallallahu alaihi wa sallam La tamna'u nisa'akum Al Masjida Fabuyutuhunna Khairun lahunna Nah Kamu kal Aw kamu kal Jadi Janganlah kalian melarang Perempuan-perempuan kalian Untuk Solat di masjid Tidak boleh kita melarangnya Tetapi Fabuyutuhunna Rumah-rumah mereka Solat di rumah-rumah mereka itu Jauh lebih Lebih baik Khairun lahunna Ya Jadi Boleh Ke masjid boleh Kemudian bisa Apalagi ketika Sudah di Sedang umroh Atau apa Ya Mesti tentu Kepingin ya Masjidnya Masuk kesana Sembayangnya di hotel Teruslah ya Lucu ya Tidak nyaman Ya Sekali-kali ya Perlu Harus ke masjid Nah Tetap Kesana Nah Dan kemudian Untuk menjalani sholat ini Tadi niatnya Niat sholat Berjamaah itu Juga didasari dengan Keikhlasan Kita di pertemuan pertama Di hadis yang pertama Insya Allah Diajarkan oleh Syekh Salih Usaymin Rahmanullah Cara Ikhlas Itu kita menentukan Niat kita apa Misalnya Yang salah satunya adalah Saya niat Melakukan Perintah Allah Dasarnya apa Wa'akimus Salah Wa'atuz Zagata Allah Berapa kali Memberikan perintah Seperti itu Dirikanlah sholat Dan Tunaikanlah Zakat Saya Soleh Fawzan Al-Fawzan Dalam Penjelasannya Di Kitab Akidah Bukunya Dalam Buku tentang Akidah Ada Irsyad Apa itu Saya lupa Namanya itu Di dalam Karyanya Intinya ya Itu mengatakan Beliau Mencantumkan Apa namanya Peletakan Solat Dengan Zakat Itu Selalu Beriring Menunjukkan Pondasi Islam Itu Dari Dua hal Itu Subhanallah Itulah kenapa Kita temukan Banyak ya Wa'akimus Salah Wa'atuz Kita akan Temukan Ini Banyak Bergandengan Solat Dengan Perintah Solat Dan Perintah Menunaikan Zakat Karena Itulah Pondasi Islam Sesungguhnya Disitu Maka Bagaimana Kalau ada Seorang Muslim Tidak Solat Nah Ini Hal Yang Aneh Nah Kemudian Berikutnya Terkait Dengan Niat Lagi Bahwasannya Hendaknya Kita Memperhatikan Masalah Niat Di setiap Langkah Kita Setiap Kita melakukan Hendak Melakukan Apapun Itu Kita Memikirkan Itu Dan Kita Akan Mencari Misalnya Mencari Keistimewaan Ini Saya Memang Melakukan Ingin Berniat Seperti Ini Ingin Mendapatkan Keutamaan Misalnya Solatnya Dari rumahnya Kesini Itu Jauh Iya Kita Niatkan Untuk Itu Dan Bukan Berarti Kita Mencari Yang Jauh Karena Disini Memang Ada Gajian Dan Sebagainya Nah Maka Kita Niatkan Memang Saya Niat Untuk Solat Berjama'an Intinya Itu Dan Kita Perlu Ketahui Bahwa Setiap Langkah Setiap Semakin Jauh Itu Semakin Besar Pahalanya Ya Yang Terbesar Bagi Seseorang Dalam Solat Itu Yang Semakin Jauh Dan Semakin Jauh Dari Tempatnya Jadi Semakin Kita Melangkakan Kaki Kita Itu Tentu Memiliki Keutamaan Sendiri Namun Untuk Yang Sudah Dekat Rumahnya Tidak Usah Cari Cara Yang Aneh Rumahnya Sini Lewatnya Alusana Dulu Ke pasar Lewat Pompensin Kesini Cari Apa Cari Fadillah Bukan Itu Ini Sudah Kenikmatan Cari Dari Pintu Yang Lain Kalau Sudah Dekat Cari Keutamaan Dari Yang Lain Dari Yang Lain Tidak Usah Cari Lewat Kampung Sebelah Mampir Jemput Temennya Eh Sana Tidak 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 Disini Bicara Tentang Keutamaan Disini Dan Ini Lewat Bukhari Apa Yang Diri Tidak Pahala Yang Terbesar Itu Dalam Salat Adalah Semakin Jaraknya Jauh Nah Ya Jadi Ini Terkait Dengan Salat Dan Kemudian Masalah Ini Wajib Atau Tidak Itu Ada Khilaf Salat Wajib Di Masjid Kita Saat Ini Tidak Bicara Tentang Khilaf Tetapi Secara Umum Al Hanafiyah Wal Hanabilah Dari Mazhab Hanafiyah Dan Mazhab Hanbali Itu Mewajibkan Mewajibkan Tapi Terlepas Dari Itu Kita Tadi Melihat Alasan Yang Sangat Kuat Disini Tadi Dalam Kondisi Genting Itu Masih Kita Diperintahkan Untuk Sholat Ber Berjamaah Dan Pada Sebuah Riwayat Yang Lain Disebutkan Ada Orang Buta Dipaksa Pergi Untuk Masjid Masjid Seperti Bahkan Ada Yang Lain Memberikan Ancaman Kalau Ada Orang Tidak Salat Maka Bakarlah Rumah Rumah Mereka Itu Khusus Nabi Itu Di Dan Disini Seperti Itu Dan Jangan Lupakan Untuk Wuduk Nah Disini Perintah Juga Wuduk Hendaknya Kita Menjaga Wuduk Tadi Malam Yuhdith Ada Redaksi Hadisnya Malam Yuhdith Sampai Dia Batal Artinya Apa Kalau Batal Segera Wuduk Lagi Ya Jadi Kalau Kita Dalam Perjalanan Dari Rumah Kita Atau Dari Tempat Kerja Kita Tadi Kesini Saya Niat Sholat Maghrib Dan Sholat Isya Disana Dan Plusnya Ada Kajian Seperti Itu Nah Kemudian Di jalan Kemudian Kita Batal Berhadas Ya Maka Segera Wuduk Segera Perbarui Wuduk Sama Dengan Kondisi Saat Ini Ada Yang Batal Kalau Dalam Kajian Tidak Usah Dulu Karena Ada Kudur Syari Ini Kan Kalau Ada Yang Ketinggalan Dalam Apa Namanya Dalam Kegiatan Belajar Tentu Ada Yang Hilang Nanti Kehilangan Sesuatu Maka Itu Dikategorikan Uzzur Syari Boleh Menetap Meskipun Berhadas Nanti Baru Sebelum Sholat Ketika Sudah Ditutup Baru Segera Untuk Memperbaiki Wuduk Nah Jadi Tuntut Tuntut Seperti Itu Kita Memperhatikan Hal Ini Menjaga Wuduk Kita Dalam Keadaan Apapun Nah Kita Lanjutkan Mantazor Mantazor Sarada Wahadihi Aydan Nikmatun Adhimatun Lawba kita Muntadirun Dissalati Yudatan Tawinatan Waantajarisun La tusulli Ba'da An Ba'da An Suleyta Takhirat Almasjid Wa Masya'allahu Fa'inah Yuhas Fa'inah Yuhsab Unaka Ajru Salati Wahunaka Aydan Shai'un Rabi'un Anna Balaikata Tusulli Al-Qusulli Alihi Madamah Di majlisihi Al-Nadhi Salafihi Takkulu Allahumma Salli Alihi Allahumma Firrahu Allahumma Alhammu Allahumma Tuba Alihi Wa Handa Aydan Fadlun Adihun Liman Khadra Bi Hadih Niyati Wabih Hadih Af'ali Masya'allahu Masya'allahu Jadi ini ada Dua faedah Yang pada intinya adalah Ada penambahan Derajat Tadi ya 20 Sekian Derajat Ini disebutkan Bahkan Di dalam Hadith yang lain Kullu Amali Bani Adam Yudu'af Lahu Al-Hasana Bi Ashri Amsaliha Ila Sabi'imi Atid Do'afin Setiap amalan Perbuatan Baik Dari Manusia Atau Hamba Hamba Allah Itu Itu akan Dilipat Gandakan 10 Ya Bi Ashri Amsaliha Ila Sabi'imi Sampai 700 Kali Lipat Berarti minimalnya Berapa 10 Ada pun Kalau Berkaitan Dengan Niat Tadi Niat itu Ada hitungannya Kalau kita Sudah melakukan Niat saja Niat Beramal baik Kita bicara Niat untuk Beramal baik Niat Mau sholat Disini Tadi Niat Mau sholat Jama'at Dan sebagainya Ternyata Qadarullah Masya' Fa'al Dia Berhalangan Oh tidak jadi Tidak bisa jadi Sholat bersama Disini Harus sholat Di rumahnya Karena hujan Atau karena Uzur-uzur Syari'i Lainnya Maka Pahalan Niat itu Sempurna Satu Satu ya Ya Apabila ada Uzur Maka Sempurna Pahalanya Ada pun Kalau ada Apa namanya Hal yang Membuatnya Tidak bisa Melakukannya Maka tetap Dapat pahalan Niat Itulah pentingnya Niat Pentingnya Niat baik Setiap hal Yang terbersih Itu Di Apa namanya Dicatat Oleh Oleh Para malaikat Nah Setiap Di antara Kalian ini Ada yang Menjaganya Ada yang Mengawasinya Kemudian Apa tadi Kiroman Mereka adalah Makhluk Malaikat Yang mulia Dan mereka Menulis Mencatat Setiap Gerak-geri kita Itu Dicatat Ucapan-ucapan Kita itu Dicatat Maka Tidak ada Ucapan Jadi Ngomongnya Ngomong Bebas Akar BDW Tidak dijaga Tidak boleh Punya pikiran Itu Malaikat Selalu Menyertai Kita Kiroman Kadibin Ya'alamuna Matafalun Mereka Mengetahui Apa Setiap Detail Yang kalian Lakukan Semuanya Akan dipertanggung Termasuk Niat Tadi Maka Niat Mendapatkan Tempat Yang Tinggi Artinya Kalau kita Memiliki Niat Yang Baik Maka Tentu Mendapatkan Apa Namanya Pahala Yang Stimpal Atau Yang Dilipat Gandakan Pahala Minimal Itu Tidak Dilakukan Itu Satu Tapi Niatnya Baik Kalau Sudah Dilakukan Minimal Sepuluh Kemudian Itu bisa Berlipat Sampai Sampai 700 Kali Lipat Kecuali Sober Kalau Sober Tiada Tiada Batas Itu Allah Yang Mengendaki Itu Yang Paling Istimewa Itu Adalah Sabar Inna Ma Kenapa Oh Nah Inna Orang 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 Yang Sabar Maka Pahalanya Di Sisi Allah Bi Ghoiri Hisabin Tidak Ada Angkanya Karena Terlalu Besar Ini Masalah Kesabaran Ini Yang Artinya Yang Lain Amal Minimal Itu Sepuluh Kemudian Bisa Dilipat Gendakan Sampai 700 Ada Pun Untuk Sabar Maka Dia Tidak Terhingga Tidak Berbatas Nah Itu Atas Genda Allah Semata Kita Mau Adhan Dula Atau Bagaimana Nah Sudah Silahkan Adhan Dula Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashab An La Ilaha Illallah Ashab An Al-Fatihah 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 Allah A' Al-Fatihah Mill'e Masi Al-Fatihah Al-Fatihah oir Al-Fatihah Im Assalamualaikum Terkait dengan niat Ini sangatlah Perlu mendapatkan perhatian Hatta dalam keadaan kita Diperintahkan untuk tidak melakukan suatu ibadah Sebuah-sebuah ibadah itu agung Dan kita diperintahkan oleh Allah Namun ada kalanya Allah melarang kita melakukan Untuk melakukan suatu ibadah Misalnya ibadah puasa Baik atau tidak? Baik Terus kita mau Saking semangatnya Mau puasa satu syawal gitu Kan tidak ya Pasti kita menjauh Karena Allah tidak Tidak mencariatkan Dan melarang Untuk puasa di bulan syawal Berarti kita bersabar disitu Dengan Samia'ina wa ta'ana Terhadap perintah Allah Jangan Berpuasa di bulan syawal Sama dengan orang-orang Kau perempuan Juga begitu Mereka dalam kondisi tertentu Ingin sholat Ingin ini seperti biasanya Namun dalam kondisi tertentu Waktu-waktu tertentu Mereka tidak bisa Maka itu diniatkan Samia'ina wa ta'ana Saya dalam rangka Taat Dan tunduk Mengikuti perintah Allah Bahwasannya saya dalam keadaan seperti ini Tidak boleh sholat Itu berarti Mengikuti perintah Allah Maka tentu Pahalanya seperti apa yang Biasa dia lakukan Sholatnya di rumah Sholatnya di rumah juga begitu Jadi Tadi disebutkan Karena memang malas Tidak mau ke masjid Nah itu beda ceritanya kan Saya tidak mau ke masjid Seolah di rumah saja Tapi yang ada adalah Di atas Dilandasi dengan rasa Malas dalam dirinya Maka niatnya itu Niat malas Jadi tidak dapat Keutamaan Tentang hadis tadi Tidak dapat Karena niatnya Tidak Tidak tepat Nah kita lanjutkan dulu Yang terakhir InsyaAllah Ilaan yasilah Lakin Rubbama yutabullahul aju Min khina'an yang toliko Min dukanihi Auin makani bayihi Washiro'ihi Ila an yasilah Ila masjidi Madama intolakau Min halil makani Wahwa ala tohamatin Wallahu'l muafiq Nah Ya Jadi Intinya Niatkan Kita keluar itu Memang tujuannya adalah Untuk sholat berjamah Nah Kalau sekarang Kita Begini Dalam suatu waktu Saya mau Ke masjid Dari Subuh Saya niat Oh saya tak di masjid aja Pagi sampai Isyak Saya tak di masjid aja Ya Dalam Berbagai alasan Mungkin dengan Apa namanya Karena mungkin Mau baca buku Atau apa Itu kira-kira Dapat pahala Ini atau tidak Kalau niatnya Untuk itu tadi Kalau saya niatkan Untuk Membaca buku Sampai habis Karena tenang Di masjid itu Ya Kemudian saya baca buku Dari awal Pokoknya Habis sholat subuh Zikir Kemudian baca buku Tidak keluar-keluar Dari masjid Sampai isyak nanti Menyelesaikan buku itu Kira-kira dapat Fadila ini atau tidak Kenapa Niatnya baca buku Iya Niatnya baca buku Ya Niatnya baca buku Maka tidak dapat Keutamaan ini Meskipun niatnya bagus Ya Menghafalkan matan Menghafalkan Quran Menghafalkan Quran Apakah Tidak ada Yang Apa Tidak bagus dari Quran Semua bagus Al-Quran itu Tetapi Kalau Datangnya ke masjid Tujuannya Bukan untuk Sholat berjamaah Niat utamanya Maka Fadila ini Hilang Termasuk wuduknya Makanya kita Biasakan wuduk di Rumah Kalau di toko Berarti wuduk di dekat Toko sana Yang dekat Sebelum Nyampe di Masjid Nah Sebelum nyampe Di masjid Allah Jadi ini yang Disampaikan Oleh Penjelasan Pencara Dari kitab ini Semoga kita Bisa mendapatkan Hal yang Bermanfaat Di dalamnya Nah Kita Memohon kepada Allah Kita Memohon kepada Allah Agar diberikan ilmu Yang bermanfaat Dan kita Memohon Dari ilmu Agar dijawabkan Dari ilmu Yang tidak Bermanfaat Ada yang Ada yang Mau Menyampaikan Sesuatu Perlu diperinci Apakah disitu Tidak ada masjid Jadi Kata kuncinya Fungsi Untuk Kita Solat Berjamah Itu Untuk Bersatu Itulah Kenapa Hanya disini Kita Melihat Satu Kampung Itu Musulannya Bawahnya Ya Ya Bukan kita Mencela Bukan Itu Terjadi Di Indonesia Rata-rata Seperti itu Ada pun Di Timur Tengah Tidak ada Seperti itu Masjid itu Senter Masjid itu Sekian Untuk radio Sekian Jadi Ngumpulnya Disitu Tujuan Masjid Besar Itu Seperti itu Ya Jadi Tujuannya Untuk berjamah Untuk berkumpul Ya Supaya tahu Dan itu ada Si'ar Islam Disitu Bahwa kita Berkumpul Ini loh Kekuatan Islam Itu juga Disitu Ada si'arnya Nilainya Maka Pertanyaan Seperti itu Mungkin Perlu diperinci Ketika Ada Masjid Yang disitu Sebagai masjid Utama Dan ada Jamaah Maka Jarak Berapa Ratus meter Lebih baik Ke masjid Lebih baik Ke masjid Ke masjid Yang utama Itu Dan tidak Melakukan Di musyla Itu Dan ini Memang Yang terjadi Disini Seperti itu Kalau Kalau Lihat Di luar Tidak ada Masjid Yang banyak Seperti ini Hatta di Turki Tidak ada Di Turki Seperti itu Meskipun Beda jauh Turki Dengan Saudi Tetapi Masjid itu Tidak ada Seperti ini Dan Suaranya Pasti Dengar Kalau Sini Oh Pasti Masjidnya Yang itu Ya Pasti Itu Nah Kalau Disini Berdekatan Berapa Jarak Sudah Adam Kemudian Bingung kita Jawab Yang mana Kan begitu Itu memang Allah Alam Jadi Saya lebih Cenderung Untuk Merinci Pertanyaan Juga Kalau Ada Masjid Yang ini Maka Lebih baik Kita Di Masjid Yang 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 Allah Alam Kalau Gimana Gimana Selatnya Di Musola Ya Kalau 5 Waktu Ya Sudah Tidak ada Masalah Disitu Tapi Memang Idealnya Kalau Masjid Kalau Kita Secara Fungsi Masjid Utama Itu Masjid Yang Satu Yang Besar Tetapi Karena Disini Ada Hal Yang Tidak Memungkinkan Untuk Dilakukan Seperti Itu Semoga Ini Tidak Menjadi Masalah Karena Tidak Mungkin Kita Melakukan Kegiatan Di Tempat Yang Lain Kan Selain Disini Maka Dan Kemudian Disini Ditegakkan Lima Waktu Maka Disini Semoga Masuk Kategori Masjid Nah Seperti Itu Allah Nah Memang Permasalah Permasalahan Permasalahan Kompleks Masalahan Istilah Musola Dan Masjid Itu Subhanallah Itu Masalah Yang Begitu Sampai Ada Istilah Fikih Masjid Itu Kan Ada Fikih Khusus Untuk Permasjidan Sampai Boleh Tidak Menjadikan Kantor Itu Sebagai Musola Itu Hukumnya Bagaimana Sampai Seperti Itu Jadi Memang Begitu Kompleks Kemudian Ditambah Lagi Jumlah Kapasitas Sekarang Ini Kan Itu Jadi Masalah Tersendiri Kapasitas Masjid Sekarang Kapasitas Berapa Ratus Berapa Ribu Kemudian Penduduknya Ada Berapa Kalau Satu Kecamatan Ini Misalnya Tidak Mungkin Ngumpul Disitu Semua Maka Harus Ada Ada Pemisahan Nah Semoga Tidak Apa Dengan Ini Kita Cukukan Dulu Kita Lanjutkan Berikutnya Insyaallah Pada Kesempatan Yang Datang Alhamdulillah Jazakumullah Khair Dan Saya Mohon Ambul kepada Allah Jika Ada Hal Yang Saya Salah Dalam Menyampaikannya Kita Tutup Pertemuan Ini Dengan Kabharatul Majlis Subhanakallah Mabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ila Antah Astag Baru Waktu Wilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum